Yang ketiga, Satu Muharrem, Gelai Taufi Kuala Hidayah Tepat pada tanggal Satu Muharrem 1444 Hijriah, Pemerintah Kota Sukabumi memulai rangkaian agenda kegiatan menyambut Tahun Baru Islam yang jatuh pada hari Jumat lalu. Doa istigosa dan zikir bersama dilakukan di Masjid Agung Kota Sukabumi yang diikuti oleh Unsur Farkopiumda serta Masyarakat Umum Kota Sukabumi. Usai doa istigosa dan zikir bersama, masyarakat juga merayakan malam pergantian Tahun Baru Islam dengan melakukan pawai obor keliling kota. Tak sampai di situ, keesokan paginya kegiatan dilanjutkan dengan pawai Tarhib Satu Muharrem 1444 Hijriah yang dilanjutkan dengan pawai keliling kota, kendaraan hias dari tujuh kecamatan dan instansi kedinasan yang ada di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi Amar Fahmi mengatakan, kemerihan kegiatan penyambutan Tahun Baru Islam tahun ini kita maknai sebagai simbol kebersamaan antar Farkopiumda Kota Sukabumi dengan masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Tadi saya sampaikan, Muharrem itu identik dengan persatuan, kebersamaan. Makanya hari ini kami, Farkopimda, unsur alim ulama, warga masyarakat melaksanakan apel kebersamaan. Dengan harapan mudah-mudahan di tahun 1444 Hijriah, Kota Sukabumi tetap bersatu padu, warga masyarakat semakin bersatu dalam kebersamaan membangun kota. Hari ini sebagai simbol kebersamaan, maka kami, Farkopimda, dan warga masyarakat alim ulama juga akan pawai kendaraan hias mengelilingi kota Sukabumi. Kegiatan pawai kendaraan hias tersebut diikuti oleh ratusan kendaraan yang dijaga ketat oleh petugas gabungan kepolisian Risor Sukabumi Kota. Kasat Lantas, Pores Sukabumi Kota, AKPT Joreno Indratno mengatakan, untuk mencegah terjadinya kemacetan arus lalu lintas, pihaknya telah menyiagakan ratusan personil yang ditempatkan pada titik-titik jalan yang dilalui rombongan pawai. Sementara memang arus sementara ini tidak ada, kita melaksanakan rekayasa, namun tidak ada pengalian arus pada saat ini, karena memang kita sudah mentersiapkan jauh-jauh hari untuk kegiatannya, serta anggota selalu lintas dan anggota petugas teranggilan di sepanjang jalan yang dilintas ke kegiatan pawai ini. Rangkaian kegiatan menyambut tahun baru Islam 1444 Hijriah ini juga masih akan terus berlanjut. Rencananya, pemerintah Kota Sukabumi akan menyelenggarakan tablik Akbar di Masjid Agung Kota Sukabumi yang menghadirkan penceramah ternama, yaitu Mama Dede. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar, melaporkan untuk Dinamika.